Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Dara, kembali lagi di Dara Corner Bersama Wawa dan Widah Nah hari ini kita kembali lagi ya Dengan edisi Dara Corner di bulan Februari Eh, ngomong-ngomong tentang bulan Februari nih Ternyata kan ada ya Hari Valentine Yang katanya hari Valentine ini Hari Kasih Sayang Tapi kita kali ini gak bakal ngelas Dintang hari Valentine-nya nih Kak Ibu Tapi kita bakalan buka-bukaan Soal cinta Cinta ya Wak? Emang ada apa sih sama cinta Wak? Ya ada apa ya Nah tapi kali ini kita bakalan ngadirin Dua narasumber Jadi dua narasumber kita ini Genji pastinya Dan kita pilih secara random Kita gak kenal dan Kita bakal dicarain dan sharing Soal pengalaman cintanya sama kita Insya Allah cinta gak tuh? Iya cinta gak tuh ya Langsung aja yuk kita panggil Dua kakak narasumber kita Hari ini Tapi tunggu Kakak mau Promosi dulu Kedahal 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 Notifikasinya Assalamualaikum Kak Waalaikumsalam Kak siapa namanya Kak? Kenalan kali ya Selfie Oh dia Wahba kak Oh wow Assalamualaikum Kak Assalamualaikum Salam Ya nama siapa Kak? Nama saya Selfie Kak Kak Selfie Nama saya Farida Kak Oh ya Selamat 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 Ya Jadi Kakak pernah punya kisah cinta gak? Mungkin cerita-cerita dikit kali ya Pengalaman tentang cinta nih Cinta Kok agak gimana gitu ya Aku Tentang cinta Mungkin Dikit kali ya Pengalaman yang gak banyak gitu kan Dan gak seindah kayak yang di film-film gitu loh Oh iya Tapi dikit aja gitu Pernah sih Pernah ngerasain Ngerasain cinta Gitu sih Pernah Pas kapan gitu Kak? Pas SD SMP SMA gitu ya? Waktu Sadarnya sih Kalau itu bener-bener Cinta tuh waktu SMA Farida mau tanya nih sama kakak kan Apa sih arti penting cinta Bagi Kak Selfie? Bagi saya Cinta itu sangat penting ya Karena memang sudah Ada di dalam setiap manusia gitu Allah anugrahi rasa cinta kepada mereka Apalagi cinta kepada orang tua Cinta kepada ayah dan ibu Jadi kalau dikatakan penting Ya penting sekali gitu Untuk diri saya Dimana saya bisa Apa namanya? Mencintai Allah itu juga Butuh cinta sebenarnya gitu Dan mencintai Nabi dan Rasul juga butuh cinta kita kan Untuk itu gitu Tapi Ya bagaimana penyalurannya itu Harus sesuai gitu Dengan apa yang Allah mau dan Allah suruh Berarti udah pernah pacaran? Sebelumnya? Karena dulu gak tau nih kayak Kalau dalam Islam ternyata tuh gak boleh Ya gitu gitu Pernah pacaran jadi Sampai sekarang kakak masih terjebak Kisah-kisah cinta kayak gitu lagi gak sih? Oh ya pasti enggak lah Kan udah mengkaji Islam Udah belajar Islam Udah tau ternyata di dalam Islam tuh gak boleh ya Pacaran-pacaran kayak gitu ya Jadi gak lagi sih Jadi cintanya tuh salah gak sih kak? Cintanya gak salah Tapi bagaimana penyalurannya itu yang bisa menjadikannya salah gitu Karena kan setiap manusia yang hidup gitu Pastinya mereka punya cinta ya kan kak? Iya Karena kan itu fitrah ya kan kak? Benar Jadi menurut kakak cinta itu boleh-boleh aja berarti ya? Iya boleh-boleh aja Selama dia berada di dalam koridor dan cara yang benar Ya jadi apa nih kak Selvi? Pesan-pesan buat remaja yang lagi nonton channel kita ini Agar kita itu terhindar dari hal-hal buruk soal cinta gitu lah Termasuk ya pacaran lah contohnya gitu Mau dikit aja kali ya Mau masih pesan-pesan buat temen-temen Mungkin di luar sana yang masih pacaran gitu Yakin lah gitu kan Pacaran itu gak dibolehin sama Allah gitu Itu ada di koridor al-Isra tuh dikatakan ya walau itu akrabul zina gitu kan Gimana dikatakan zina Ternyata di dalam Islam tuh gak boleh Jangan sampai memilih jalan yang salah seperti saya dulu Dimana saya itu sangat banyak berkontribusi gitu Untuk menyalurkan kepada temen-temen saya Agar mencintai dalam hal yang saya tahu caranya itu tidak sesuai dengan Islam gitu Saya menjadi perantara gitu ya di antara temen-temen saya Agar mereka bisa berpacaran dulu Saya juga mengajak mereka untuk mencintai idola-idola Korea ya Gimana sebenarnya mereka sebelumnya belum tahu itu Tapi saya memperkenalkan itu semua Sehingga mereka menjadi cinta dan suka kepada hal-hal yang begitu gitu Itu sangat membuat jauh gitu dari Allah dan mendekati maksiat tadi Makanya saya sarankan jangan mengikuti langkah saya Dan jangan salah kaprah dalam menilai hakikat cinta yang sebenarnya Daripada kita cintanya ke manusia nih yang bisa aja kayak bertepuk sebelah tangan mungkin Atau ya gitu kan merasakan sakit ketika putus gitu Karena kita tahu mencintai yang benar itu adalah mencintai dengan cara yang Allah udah kasih sama kita gitu Dan pastinya mencintai yang gak pernah buat sakit hati dan kecewa itu cuma cinta kepada Allah dan Rasulnya Kita boleh mencintai yang lain, kita boleh mencintai dunia Tapi Allah dan Rasulnya kan tetap yang pertama ya Jadi kayaknya pacaran itu gak pake lagi lah ya dalam kehidupan kita ya kan kak Yang masih pacaran kayaknya putuskan aja dari sekarang Kalau katanya itu putuskan pacarmu atau Allah akan putuskan nyawamu Nah bener kan kak? Bener banget Nah itu tadi bincang tipis-tipis kita bersama para genzi ya Soal kisah cinta mereka ya Sebenarnya kalau kisah cinta tadi gak diarahin sesuai Islam bakal drabe nih wah Makanya nih kak Aridada paling bener ya kan Islam itu udah mengatur sistem pergaulan manusia Mulai dari menutup aurat, jangan ikhtilat atau campur baur Jangan berdua-duaan atau khalwat Sampai hukuman berjinaya itu contohnya razam Apalagi nih pergaulan-pergaulan yang menyimpang seksual Iya atau bisa dibilang LGBT lah sekarang lah ya kan Contohnya yang merebak di tengah-tengah masyarakat Ya tapi sebenarnya itu semua gak akan bisa selesai Kalau gak ada penerapan Islam secara kafah kayak gitu Karena cuma Islam lah satu-satunya solusi Yang secara nyata bisa mengatasi kerusakan yang terjadi saat ini Contohnya kayak sekarang ya banyak sekali penyimpangan seksual Apalagi kemarin yang kasus diponoroga itu kan kak yang Terus pensasi nikah gara-gara udah berzinah di luar Dan sebenarnya yang buat mereka itu bisa sampai hamil di luar nikah ya juga peraturan yang ada gitu kan Makanya kalau gak dengan Islam ya bakalan Nah makanya tuh Kak Arida mumpung masih bulan rajab nih harusnya menjadi momentum dasyat buat kita Generasi muda supaya bisa menunjukkan komitmen kecintaan kita tentunya kepada Allah dan Rasulullah Untuk menegakkan syariat Allah Jadi yuk berjuang sama-sama